yuk ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di geter motovlog motovlog kembatan menjadi geter oke bolo edisi di konten kali ini kita akan mencoba nyoret ya ke area banjarnegara jadi dari pekalungan kita ke banjarnegara naik si winar sih oke langsung saja kita sapcus ya kita tutup dulu ini kaca nih yuk geber dulu dikit anjir ini kaca motovlognya kena iya oke langsung saja kita geber bro iya dengan gg2 kita oper gg2 tadi gg3 ya gg2 langsung melecet agak rengkeli tujuan kali ini ya kita mau reading-reading santai ya nyoret sama temen aku ya berdua mereka pakai yamaha fixen saya pakai motor tua gundawin ya gak apa-apa wis panggalos maksudnya jadi ini jam 4 tadi itu panas banget yuk aku mah nyoret itu sebenernya jam 3 anan cuman yuk karena panas akhirnya ditunda nah ini sekarang kita nyoret bro oke kita dengarkan dulu suara tarikanya si hondawin ini wih di ini mau jadi apa ini wisata yuk iya anjay jalan nya mulus cok mantap ya di sini yuk kita oper gg3 coba apakah muat masih sangat bersahabat sekali ini nikung sih te iya reading kanan belok kiri yuk oh ini hari minggu yuk pada mingguan kemarin kan malem minggu yuk sekarang mingguan mungkin ini logo angel kita oper gg2 neng neng geber dikit gas lagi waduh wana cewek cantik karonja cilik cilik gg2 masih gg2 masih karna agak gerang ya nah gg3 kayaknya gak kuat bahwa bapaknya senyum itu tau mau masuk youtube dengarkan suara rawungane hondawin ya seperti inilah hondawin sejati neng dibawa ke daerah yang buat wili 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 buat cornering cornering ya neng masih pakai ring 17 semua itu masih enak yuk kita coba gas seberapa banter si hondawin ini ya untuk menerjang perjalanan kali ini yuk perjalanan kali ini disponsori oleh cuwak cuwante yuk gas kan masaya lihat pemandangan di sekitarnya yuk ini ada batu besar ya biasa buat foto-foto disini kan oke kita gas oke kita gas pakai gg2 oper gg3 los nyos masaya kita oper lagi 2 belayar dikit rem yuk ini kita ke arah kiri itu ke kajen yuk situ ke pekalungan kota eh ke pekalungan ke apa namanya banjar kota gitu wih hampir saja ini emak emak itu ampret cok yuk ya balong kita bakal lanjut lagi waduh kuncinya dimana ini kuncinya ternyata disini bro langsung kita gas ngopi yuk ke perbatasan ini banjar negara pekalungan yuk di sebelah sana kita maink ngopi ngopi sebentar ya ayo langsung gas langsung aja kita nyalain si hundi ewin gregernya gg1 loh kirit sungguh ya yuk jangan lupa ratingnya yuk karena ini jalan utama yang kan gua iулялан gm8 yuk yuk walaupun pakai honda wind 100cc dan motor tua ini tidak kalah diantar ya sama motor-motor jenio keluaran baru gitu kita gaskan langsung penuju ke perkopian ya jangan lupa berdoa dulu oke kita menghindari lubang black hole kita agak biantar bos karena ini wayanya itu udah sore dan agak-agak mendung ya setia ini motor tuh udah nggak dipakai selama empat bulan ya tadi tapi pas diisi bensin susah banget dikeluarin ini nih apa namanya tutup itu ternyata ngarat cuo jangkrik empat bulan lho dulu aku punya reking hampir setengah tahun udah pakai tapi nggak apa-apa gitu sampai ini karena mungkin imitasi kok tutup ini oke bolak kita harus cermat ya menghindari lubang-lubang kecil ya iya nah ini kita tadi habis ngisi bensin ya Rp 10.000 bro kirit banget untuk si Honda win ini ya nah ini ada RI King di depan kita motor 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 saya dulu nanti dulu kabar kita salib saja ya gigi 2 oper gigi 4 2 lagi kalau 2 langsung 4 ya gila ini baru 2 oke oper 3 kita oper 4 awas hati-hati ini remnya rem biobolan ini kita salib si Scoopy motor Honda tapi ya jaman sekarang ya minimal eh klasik lah bos Luok kita biantar si tek mencoba seberapa biantar Honda win ini Hai Agak leo leo bio ini yoke polong hihih Bapak muda lagi ngomong anaknya udah punya mobil punya rumah punya isteri waduh aku kapan cowok cowok malacu head wih di rombongan vijar ya fixin jari-jari siap menggendong anak bini lalu waduh waduh cewe cuantik tapi ya kita tetep puas pada karena ini jalan rame ya pada kaya hari minggu ini kok sembiaran supra bukan sembarang supra ini aku pakai Honda win seberapa ngebut Honda win ya seperti ini saja jangan kalah sama motor-motor yang sekarang ini ternyata ya tadi itu karbola torek berbet itu mungkin ada sangkut pautnya sama kotoran ini yang ada di apa namanya yang ada di tanki ya kalau bener-bener kotor kok oke kita biaskan itu emang juara ini jalannya cocok banget buat nikung-nikung ya ngisi bensin 10 liter Bro sampai ke Banjarnegara dari Pakalongan gitu ya walaupun saya di pelosok dan perbatasan oleh Banjarnegara tapi ya pakai ini motor-motor yang boros WRI King ya udah bisa Hai ini saya pakai nih Honda win Bro bukan sembarang Honda win Hai malah ngobrol Ayo kita salib saja sih Bapak Hai oke cuman hati-hati karena banyak tambalan-tambalan yang udah presisi ini jelanya itu wuhh Windah sekali sweet juga luar biasa masih langsung saja kita gaskan dengan ya agak diantar sih teman wuhh ngeri cok ngeri nih apa rem ini teromol wuhh tapi tarikan emang enak sih wind ini walaupun hanya 100cc tapi yaudah cukup lah buat touring-touring emang ini motor cocok banget buat touring ya tapi enak speeding-speeding ya jangan ya percuma diketawain aja sama si Satria kelas-kelas 150cc yang paling biantar yaitu sama RI King ya kita membahasnya kelas-kelas yang ekonomis aja ya membahasnya 250cc ke atas yoo belum mampu ya semoga nanti ini bisa ya terus mau angkat kanan ini wih deh ini ukhti-ukhti pada nyoret-nyoret ya pakai putih-putih duul ya kok gedeinan nanti encak full senyumah sih ya ini kita udah sampai di perbatasan banjarnegara Pekalungan ya kita main ngopi-ngopi dulu disini santai sama kawan-kawan ya dari ini dari rumah loh nah ini ada tulisan Kabupaten Pekalungan dan ini kita sudah di perbatasan nya kita nunggu temen-temen ya oke tetap tonton terus GeterMotovlog dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke banyak-banyaknya